Masih ingat dengan ini? Ini suasana di kampung miliarder di kecamatan Jenu, Tuban Februari 2021. Warga jadi miliarder dadakan setelah tanahnya dibeli PT Pertamina Rosnev untuk proyek kilang minyak. Kiwari warga menyesal menjual tanah. Mengapa bisa begitu? Penyesalan ini salah satunya terjadi karena uang mereka kini sudah habis. Minimnya literasi finansial diduga jadi penyebab uang mereka habis. Namun perkara minimnya literasi finansial ini hanya salah satu faktor. Problem lain kurangnya perencanaan dampak pembebasan lahan dari pemerintah. Dampak kurang perencanaan ini salah satunya adalah hilangnya mata pencaharian warga. Dan ini yang dikeluhkan para petani di Tuban. Keluhan macam ini bukan pertama kali terjadi. Warga Kulon Progo juga punya keluhan serupa soal mata pencaharian setelah mereka menjual tanahnya untuk proyek bandara. Begitu juga warga Lombok Tengah yang kehilangan lahan untuk proyek sirkuit Mandalika. Terima kasih telah menonton!